Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya mau update perkembangan dari burung cendet MH yang kemarin saya dapatkan dari Ombyokan Jadi saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa proses awal yang saya tarapkan kepada burung cendet MH tersebut Tapi sebelum kita ke pembahasannya, disini saya ada info penting buat teman-teman semuanya Jadi kemarin saya mendapatkan laporan dari salah satu subscriber di channel ini yang bilang begini Bang, apakah channel Republik Kicau Nusantara itu ada dua? Ataukah abangnya bikin lagi? Nah dari situ saya agak bingung ya teman-teman, kok pada bilang begini, kenapa nih? Akhirnya saya coba cek di Youtube dan ternyata benar saja Ada salah satu akun yang baru dibuat yang mengatasnamakan Republik Kicau Nusantara Tapi kalau di akun tersebut namanya Republik Kicau Nusantara 2 Nah ini saya ingatkan ya buat teman-teman, bahwa channel tersebut bukanlah channel milik saya Jadi bisa dipastikan itu adalah channel palsu yang menduplikat channel ini Dan kemarin saya juga sudah melakukan laporan kepada Youtube Untuk menghapus semua video yang diupload oleh channel tersebut Karena semua video yang diupload di channel tersebut adalah video original saya Yang tidak dimodifikasi sama sekali Nah disitu saya agak kesal ya teman-teman Karena saya sudah susah payah bikin video Membangun channel ini tapi dengan mudahnya di ciplak Kemudian diambil video saya di upload ulang Makanya kemarin saya berikan teguran juga Agar segera menghapus video-video saya yang sudah diupload Kalau tidak ya biarkan Youtube yang menghapus Dan buat teman-teman yang belum tahu Ini dia channelnya Nah bisa dilihat ya Namanya Republik Kicau Nusantara 2 Kemudian sudah ada 3 video yang diupload Dan ketiga video ini adalah video original saya Dan diupload ori 100% Tidak ada modifikasi sama sekali Nah buat teman-teman hati-hati nih Jangan sampai subscribe di channel ini Karena disini saya tegaskan saya tidak pernah membuat Akun kedua atau channel kedua Yang mengatasnamakan Republik Kicau Nusantara 2 Jadi untuk channel RKN itu hanya ada satu Yaitu channel ini Sedangkan kalau ada yang mengatasnamakan RKN lagi Yaitu sudah bisa dipastikan palsu Dan saya harapkan teman-teman untuk tidak percaya Enak banget nih Saya yang capek bikin video Saya yang bangun channel ini dari nol Tinggal bikin channel baru Mengatasnamakan RKN Upload tulang videonya Dapat subscriber dan juga dapat penonton Enak banget itu Saya tidak terima ya teman-teman Pokoknya kalau kalian lihat channel itu Sebaiknya dilaporkan saja Sekarang kita kembali ke pembahasan videonya Oke jadi kali ini saya mau update ya Burung candet MH kemarin Yang saya dapatkan dari Ombyokan Nah ini burungnya kurang lebih seperti ini Nah ini kemarin kan sudah saya karantina ya teman-teman Kemudian sudah saya latih makan 4 juga Dan ini sudah makan 4 Jadi untuk proses pengepurannya kemarin sudah saya lakukan Dan hanya membutuhkan waktu 1 hari Untuk membuatnya makan 4 Nah jadi untuk proses tahap awal Dari perawatan burung candet MH seperti ini Harus pelan-pelan Dan juga membutuhkan kesabaran ya teman-teman Beda dengan candet yang rawatan dari anakan Jadi buat teman-teman Yang baru beli burung candet MH Sebaiknya dikarantina dulu Kurang lebih selama 3 atau 5 hari Kasih pakan full lat kandang Sampai burungnya sehat dulu Setelah itu baru kita lakukan proses pengepuran Dan jika proses pengepurannya sudah selesai Maka tinggal proses penjinakannya Nah karena kedua proses tersebut sudah saya lalui Sekarang saya ingin ajak teman-teman Untuk menjinakan burung candet MH ini Karena bisa dilihat burungnya masih agak giras Bahkan kalau kita dekati Burungnya masih loncat-loncat Sampai burungnya itu mangap Ya meskipun tidak nabrak ruci sangkar Atau pergerakannya itu bagus Tapi saya rasa burung ini Masih perlu kita jinakan lagi Agar burungnya lebih antang dan juga mapan Dan untuk penjinakan sendiri Di sini saya lakukan terapi lapar ya teman-teman Jadi dari kemarin sore Burungnya sudah saya cabut pakannya Sama sekali tidak ada pakan Hanya air minum Hingga pagi hari ini tadi Kemudian saya biarkan lagi Hingga saat ini saya membuat video Dan ini sudah pukul 12 siang Nah jadi mulai dari sore Hingga pukul 12 siang hari ini Burungnya belum saya kasih makan Dan sekarang kita akan coba dulu Berikan jangkrik ya teman-teman Untuk jangkrik sendiri Saya pakai jangkrik alam Karena ukurannya tidak terlalu besar Dan mudah untuk dimakan burungnya Nah ini kita ambil satu saja Dan sekarang kita coba berikan kepada burungnya Secara langsung menggunakan tangan Apakah burungnya mau makan atau tidak Oke teman-teman bisa dilihat disini ya Jadi burungnya itu masih belum mau makan Ini tandanya burung cendetnya belum terlalu lapar Meskipun sudah kita proses terapi lapar setengah hari Tapi burungnya masih kuat Karena burungnya belum mau makan jangkrik Yang kita pegang dengan tangan Nah tapi tidak apa-apa Setelah ini kita proses lagi Karena burungnya masih belum lapar Jadi kita akan buat dia itu lebih lapar lagi Dengan cara kita mandikan Dan sebelum kita mandikan Kita akan ambil dulu Untuk tempat alas angkarnya Dan juga air minumnya Oke dan sekarang tinggal kita mandikan saja Nah kenapa burung cendetnya kita mandikan Agar burung itu merasa lebih lapar lagi ya teman-teman Karena setelah kita biarkan selama setengah hari Burungnya masih sehat Masih kuat Jadi perlu kita buat lebih lapar lagi Tujuannya agar burung mau makan jangkrik Yang kita pegang langsung dengan tangan Dan untuk mandi sendiri Ada sedikit tips buat teman-teman Yang mungkin kesusahan ya Karena burung cendet itu Kalau dimandikan Bulunya itu susah basah Jadi bulunya itu seperti daun talas Tidak bisa menyatu dengan air Maka teman-teman bisa campur Air semprotannya menggunakan sampo Dan untuk sampo sendiri Saya gunakan sampo burung ya teman-teman Yaitu merek jati jajar Nah ini saya biasa pakai Buat burung-burung yang susah untuk basah Bagian bulunya Kalau tidak ada sampo seperti ini Teman-teman bisa pakai sampo bayi Karena masih aman di mata Tidak pedih Yang terpenting jangan gunakan sampo biasa Takutnya nanti terkena bagian matanya Dan burung merasa perih Jadi cukup gunakan sampo burung Ataupun sampo bayi Nah sekarang kita akan mandikan dulu Sampai basah kuyuk Agar nanti burungnya Lebih lapar lagi Oke teman-teman bisa dilihat ya Ini burung cendetnya sudah saya mandikan Sampai basah kuyuk seperti ini Nah ini semua bulu-bulunya sudah basah Nah setelah basah kuyuk seperti ini Burung bisa kita goda dengan jangkrik Karena burung sudah lebih tenang Karena bulu-bulunya basah Kita bisa goda dengan jangkrik seperti ini Jika sudah mulai ada respon Dimana matanya mengikuti pergerakan dari tangan kita Maka teman-teman bisa coba langsung berikan jangkriknya Seperti ini Nah bisa dilihat ya Burungnya langsung mau makan Dan setelah ini cukup kita berikan satu ekor saja Jangan terlalu banyak Nantinya burung kekenyangan dan tidak mau makan lagi dari tangan kita Kemudian burung kita biarkan dulu Atau kita angin-anginkan Selama 15 menit Dan jangan dijemur dulu Kenapa burung tidak langsung kita jemur dan kita angin-anginkan Padahal burung dalam kondisi basah kuyuk? Agar burung itu merasa lebih lapar lagi Jadi kalau tidak dijemur Burung akan berusaha mengangkatkan badannya Dengan cara membakar energi yang tersisa Contohnya seperti cadangan lemak Dengan begini Dia akan membakar cadangan lemaknya Untuk mengangkatkan badannya Sehingga setelah itu burung akan merasa lebih lapar Jadi cukup kita biarkan selama 15 menit dulu Sampai bulu-bulunya itu setengah kering Oke teman-teman bisa dilihat ya Ini sudah saya biarkan selama 15 menit Dan bulu-bulunya sudah setengah kering seperti ini Dan setelah ini tinggal kita lakukan penjemuran saja Untuk penjemurannya Usahakan kita taruh di bawah Dan dekat dengan jalan raya Karena tujuan kita adalah untuk menjinakannya Maka biasakan burung Di keadaan yang ramai Contohnya seperti pinggir jalan seperti ini Agar burung terbiasa melihat kendaraan di sekitarnya Dan juga orang-orang di sekitarnya Sehingga nantinya burung cepat beradaptasi Dan untuk penjemuran ini Kita lakukan sampai semua bulu-bulunya kering Oke teman-teman ini burungnya sudah selesai penjemurannya Tadi saya lihat bulu-bulunya sudah kering Dan setelah ini burung bisa kita angkat Dan juga taruh di tempat yang terduh Dan setelah penjemuran ini Kita akan coba lagi Kasih jangkrik menggunakan tangan Apakah burungnya mau atau tidak Dan bisa dilihat disini ya teman-teman Ternyata burungnya itu masih belum mau Ini menandakan bahwa burungnya itu masih kurang lapar lagi Tapi minimal teman-teman bisa perhatikan Burungnya itu sudah ada respon Ketika saya pegang jangkrik Burungnya itu langsung diam dan juga memperhatikan Seperti ingin menyambar atau mengambil Tapi masih takut Nah inilah keadaan kalau burung itu Belum terlalu lapar Karena kalau dia sudah sangat lapar Burung pasti akan makan Dan tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya Nah karena burungnya masih belum mau makan Jadi kita biarkan lagi Ya minimal sampai sore hari Dan nanti kita akan berikan jangkrik lagi Nah jadi intinya proses terapi lapar ini adalah Kita berikan jangkrik menggunakan tangan Sesering mungkin Tujuannya agar burung lebih sering berinteraksi dengan kita Sebagai pemiliknya Sehingga nanti burung tidak menjadi takut Ataupun gerabakan Kalau burung kita dekati Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi untuk perawatan burung cendiat Terutama dari MH Memang membutuhkan waktu yang sangat lama Karena kita harus mengkondisikan burung Sampai burung itu benar-benar mapan Dan juga tidak stres Baru burungnya itu nanti mau bunyi Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi mungkin next time kita akan update lagi Untuk perkembangannya seperti apa Dan untuk video kali ini Saya rasa cukup segini dulu Karena memang ini baru tahap perawatannya Oke teman-teman Jadi sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau